Oke guys, aso isir. Oke, kali ini kita lanjutin game Exos Heroes guys. Jadi di video kali ini aku mau coba gacha ya. Karena ada banner baru yang dimana setiap hari Kamis itu muncul guys. Itu si banner lagi, banner si Summer Festa ya guys ya. Apa? Festival musim panas. Jadi kemarin itu kan yang terakhir si Iris guys ya. Si Iris bannernya yang framenya itu warna gold. Atau tier gold dibilang. Nah, kali ini keluar si Glenn guys. Summer Guy Glenn, Fat Core and Exclusive Weapon Change Increase. Berarti ini Fat Core-nya keluar sekalian Exclusive Weapon ya guys ya. Kemarin tuh si Exclusive Weapon-nya si Iris itu bisa digacha guys. Cuman gak tau nih Glenn bisa digacha apa enggak nih guys. Kayaknya gak bisa ya. Kayaknya Exclusive Weapon yang bisa digacha itu untuk hero yang tier gold aja guys ya. Yaudah kita lihat dulu nih ya update-annya apa-apa aja nih. Nah, disini ada si Glenn. Kalian lihat nih ya. Wow, keren kali ya. Apa ya guys ya? Kayak maco kali jadinya. Begitu bertatu. Tatunya ini mirip The Rock ya guys. Di sebelah bahu sebelah kiri. Desainnya hampir mirip-mirip ke The Rock sih guys. Cuman ya gak tau ya copyright apa enggak nih. Orang ini nge-copyright The Rock guys. Cuman The Rock botak ya. Disini kan gondrong nih si Glenn guys. Oke. Terus nah ini Fat Core dia warna tiernya warna hitam ya guys. Berarti ini Fat Core kurang bagus sih. Ya standar lah ya kalau warna hitam. Setelah aku di bawah warna hitam tuh ada warna orange guys. Itu yang paling jelek ya Fat Core-nya ya. Yang kalau dibilang cuman ganti model aja. Dan skillnya tuh gak banyak yang berubah guys. Nah kalau yang warna hitam nih kita lihat ya pasifnya guys. If the character mau sama lah ini flap-flap ya kayak biasa. Sama-sama blazing doang guys ya. Nah ini open token remand. Oh pasif dia nyetun ya. Trust kayak biasa nyerang balik. Udah gitu skillnya ya gak ada yang berubah sih guys. Ya sama sih sama-sama ya. Iya-iya sama semua nih guys. Waduh ini karakter bagus di gacha apa enggak ya guys. Gak tau sih. Aku rencana mau gacha untuk si Bernadette guys. Karena Bernadette itu kan karakter vetted yang. Kalau dibilang ya paling bagus lah ya. Di Summer Festa ini gak. Kecuali si Valentina guys ya. Valentina aku tuh char-nya aja belum dapet guys. Hero-nya belum dapet. Makanya aku mau coba dapetin si Bernadette nanti guys. Cuman gak tau nih kapan bannernya. Aku kirain hari ini tuh bakalan muncul si Bernadette. Rupanya bukan guys. Glenn duluan ya. Oh rupanya exclusive weaponnya bisa digacha nih guys. Nah exclusive weaponnya bisa digacha ya. Tapi 19 kali ya. Kemarin si Scarlet itu gak bisa digacha exclusive weaponnya guys. Kenapa yang si Glenn ini bisa? Aku kirain yang bisa digacha exclusive weapon cuman untuk karakter yang tiernya gold. Rupanya si Glenn ini bisa guys. Nah ini exclusive weaponnya nih guys ya. Nambah attack, attack speed, hit, critical hit, sama critical hit damage. Oke. Jadi update-annya gak banyak guys. Cuman ada vettcore baru ya. Makanya cuman 3 MB-an kalau gak salah update-nya ya guys ya. Nah kita lihat dulu nih. Gacha-nya guys. Ini dia ya. Yang ini guys. Oke lah. Kita lihat dulu ya. Ini kalau kalian yang nanya bang gak gacha disini? Gak guys ya. Karena ini pun untuk ini ya guys sebenarnya. Boleh sih kalau dapet ini untuk si karakter kita kayak si Baraka atau si Xeon. Atau karakter physical damage yang sakit ya guys ya. Tapi itu lebih bagus kalau exclusive weapon itu dikasih sama karakternya guys. Sama karakter yang menggunakan gitu. Oke lah ya. Gacha sih ya aku guys. Cuman gak banyak gachanya ya. Untuk koleksi lah istilahnya. Karena vettcore yang udah aku dapet untuk Summerfest ini udah 2 guys. Dari 4 ya. Dari 4 tuh udah 2 si Iris sama si Scarlet guys. Degas gak dapet. Nah Glenn ini mau aku cobain gacha sih. Mudah-mudahan bisa dapet ya. Semoga aja. Kalau dapet ya syukur. Kalau gak dapet ya gak apa-apa juga guys. Karena dia ini karakter. Gak tau guys bagus atau enggak ya. Menurut aku kurang sih guys. Udah gitu dia gak waifu. Kalau waifu baru kita gacha abis-abisan guys. Kayak Scarlet kemarin ya. Oke. Kita coba gacha lah guys ya. Daripada banyak cincong. Kita langsung ke recreate aja ya. Hmm. Ini dia guys. Glenn Summerguy. Nah. Fat Mile Edge nya ada nih. Tapi aku mungkin gacha sekali atau 2 kali aja guys ya. Karena ini aku bener-bener gak pingin dapet guys. Gak begitu pingin gitu. Rencana nih. Kalau misalnya nanti aku udah gacha si Bernadette. Setelah si fight core-nya Bernadette keluar tuh. Aku gacha sampe dapet ya guys. Setelah dapet. Contohnya. Kalau mudah-mudahan bisa dengan size yang sikit ya. Dapet Bernadette. Aku bakalan lanjut string of creation RA ini guys ya. Untuk si fight core-nya Bathory. Kenapa? Aku bakalan habisin banyak di fight core-nya Bathory ini guys. Supaya dapet Bathory ya. Bathory ini berguna kali untuk PVP ya guys. Karena dia bisa bikin temen itu gak mati guys. Waduh gila sih. Dia bisa bikin temen tuh darahnya sekarat. Tinggal 1 titik gitu. Nah. Kalau kita punya tanker kayak si Degas. Itu bisa jadi luar pasifnya ya. Pokoknya ini berguna kali ya guys ya. Makanya dia di PVP maupun PV ini. Tiernya God guys ya. Si Bathory ini. Aduh parah sih. Tapi aku gak dapet-dapet. Udah gitu skillnya yang ini guys. Waduh. Ampun. Semua musuh langsung bersih. Kena ya. Ampun lah kalau Bathory. Oke. Disini ada kemungkinannya bisa dapet juga. Fight core Bathory cuman kecil ya guys. Kalau gak dapet Bathory yang aku mau nih. Itu si Marinharknya Rera guys. Waduh. Ini. Aduh. Kalau aja bisa dapet ya. Antar 2 itu sih guys. Kalau gak dapet itu pun aku pengennya si ini guys. Rachel. Rachel juga boleh. Satu lagi. Ulum ya. Itu karakter 4 yang pengen bener-bener pengen aku dapet ya guys. Rera. Ulum. Rachel. Sama. Si Bathory guys. 4 itu ya. Karakter. Kalau Garf ya mau gak mau sih guys. Kalau gak dapet juga gak apa-apa. Oke. Jadi kemungkinannya 0,63 guys. Untuk fight core yang lain ya. Tapi kalau misalnya dapet fight core nih. Disini. Itu kemungkinan dapet fight core nya tuh. 50% guys. 50 atau 70% sih tadi. Kayaknya 70% sih guys ya. Jadi kalau misalnya dapet fight core di gacha ini. Itu 70% dapet si Glenn guys ya. Oke. Multi pertama. Bisakah langsung dapet Glenn? Ayo lah. Gak usah susah susah lah. Suaranya. Ya ampun. Suaranya busuk guys. Oke. Masih ada. Masih ada. Oke. Please. Kasih Glenn. Ya. Suaranya. Suaranya gak kenceng guys. Ya ampun. Ya ampun. Cuman dua. Astaga lagi busuk guys ya. Ya. Sudahlah. Oke. Ya aku bilang ya guys. Aku gacha dua kali doang. Kali ini gak banyak guys ya. Karena aku mau nyimpan untuk Bernadette. Udah gitu. Nanti mana tau udah dapet Bernadette. Aku bakalan lanjut gacha untuk Crescent RA itu ya. Itu dapati fight core nya Batory. Jadi. Ya sudahlah. Karena Glenn ini juga aku gak begitu butuh guys. Mudah-mudahan dapet nih di gacha kedua ya. Oke. Ayo. Lain game. Give me the power. Suaranya please. Ah. Ya ampun. Sepertinya busuk guys. Oke. Masih ada. Kirain gak habis. Nah ini. Suaranya nih. Ayo. Ayolah. Jangan kayak degas lah. Bener aja guys. Berarti ini karakter yang cowok itu gak dikasih untuk aku ya guys. Ya. Sudahlah. Memang ditakdiri untuk dapet waifu-waifu doang guys. Scarlet dapet. Iris dapet. Degas sama si Glenn ini. Kenapa susah kali ya guys gacha nya. Waduh. Ah bener aja guys. Ya sudahlah. Memang gak ditakdiri untuk dapet yang cowok-cowoknya guys. Ya. Kalian lihat nih. Ampas. Kalau dilanjutin pun bakalan ampas guys ya. Ya sudahlah. Udah aku sisain tuh. 16 ribu gak bakalan aku lanjut ya guys. Sorry ya. Glenn. Kamu gak usah pake skin dulu ya. Pake gaya wa-wa aja guys. Gaya wa-wa. Dengan pake baju kapten pilot. Pilot. Kapalnya Xeon. Yang ini guys. Yang mana ya. Aduh Glenn. Glenn pun gak aku build ya guys. Jadi ya. Nah ini nih. Udah. Udah cocoknya gini aja guys ya. Udah cocok gini aja dia ya. Ini ada. Ada apa nih. Ada kunci. Ada obeng. Dia mekanik juga mungkin ya. Nah ini ada obeng. Ada kunci. Apalagi nih. Ada kunci. Apalagi nih guys. Aduh banyak kali lah. Nah gini aja lah. Udah lah ya. Gak usah diganti-ganti si Glenn. Oke guys. Gitu aja gachanya. Kita coba. PVP sebentar ya guys ya. Nah. PVP aku udah challenger 3 nih guys. Tapi. Masih ini ya. Masih ada dailynya guys. Aduh. Aku udah jarang kali PVP guys ya. Kenapa? Karena. Musuhnya itu rata-rata udah kuat guys. Di challengerin aja udah kuat-kuat ya. Terutama kalo ngelawan Rera sama Bathory. Itu aku kalah guys. Waduh ampun lah kalo ngelawan Rera sama Bathory guys. Susah-susah-susah. Sumpah. Bathory bikin temennya itu gak bisa mati. Satu party. Udah gitu. Rera. Kalo udah ngeluarin skill tuh. Karakter kita itu bakalan miss terus guys. Aduh. Kepala aku mau pecah rasanya ngelawannya guys. Ah. Ya sudahlah. Memang itu dua karakter OP sih guys. Si Rera sama Bathory ya. Oke. Formasi aku sebenernya gak kayak gini sih utama guys. Itu Bernadette jarang aku pake guys ya. Biasanya Bernadette tuh aku pakein untuk. Aku gantiin si Baraka guys. Fate core Baraka. Oke. Kita bunuh Cibel dulu. Supaya gak bisa dihidup-hidupin ya. Nanti kau. Kena super again. Amam tuh super again. Terus ini kita bunuh. Ini aja lah ya. Kakek. Great. Nanti. Mamam itu. Weh. Kebal men. Sorry. Sorry ya. Itu pasifnya si ini guys. Pasifnya si Iris ya. Jadi. Di ronde pertama itu. Bisa kebal damage. Damage Frost. Jadi kalau misalnya ada battery pun ngasih skill yang Leviathan itu. Itu kebal semua guys. Satu pati ya. Oke. Langsung mati dia guys. Selesai. Ini langsung kepake 5 tiket Zeber Stuniernya guys. Tapi dapet poin lumayan tinggi sih. Nih 1700 ya. Lumayan lumayan lumayan. Oke lah guys. Mungkin sih ini aja videonya. Tadi aku coba gacha sekalian PVP sedikit ya guys ya. Dan. Gachanya ampas. Gak dapet. Si Glennnya. Tapi aku memang lagi gak pingin si Glenn sih guys. Kalau dapet pun tadi ya. Syukur-syukuran. Karena cuma untuk koleksi doang guys. Beda kalau untuk Bernadette ya. Kalau Bernadette tuh bakalan aku gacha sampai dapet guys ya. Biarpun. Contohnya dia nanti tier gold. Itu harus 28 kali gacha kan. Nah itu aku abisin guys. Sampai dapet pokoknya lah ya. Bernadette. Karena. Ya udah. Kayaknya game ini. Memang ngasih aku tuh yang waifu-waifu doang guys. Iris dikasih. Scarlet dikasih ya. Degas sama si Glenn gak dikasih. Ya sudah lah. Gak apa-apa lah ya. Nah ini aku ada 16 ribu ses. Aku simpan aja guys. Untuk mudah-mudahan minggu depan tuh. Keluar si Bernadette ya. Kalau gak Bernadette pun. Mungkin masih ada Valentina sama ini guys. Siapa lagi ya. Yao. Setelah aku ada Yao. Terus. Apa lagi guys. Aduh aku lupa lah guys. Pokoknya ada beberapa karakter yang aku tau. Valentina, Yao. Sama Bernadette itu belum keluar guys. Kalau gak salah tiga itu lagi lah ya. Valentina, Yao. Sama Bernadette. Tiga lagi guys. Mudah-mudahan. Karena kan setelah aku tujuh ya. Empat udah keluar. Tiga lagi berarti kan. Nah mudah-mudahan ini minggu depan. Itu Bernadette guys. Jadi aku bisa gacha langsung ya. Kalau gak Bernadette. Kalau misalnya Valentina ya bakalan aku gacha juga guys. Kalau Yao. Yao. Lumayan sih guys. Itu karakter bagus juga ya. Dia itu karakternya legendary. Udah gitu damage-nya lumayan besar guys. Yao ya. Nah ini dia. Ini Yao lumayan sih guys ya. Kalau misalnya nanti dapet fight core-nya. Itu bakalan aku bless dia guys. Karena material bless aku ini kebanyakan guys. Ya. Material ini sampai 200 kalian liat nih. Sudah gitu material untuk bless yang... Ini. Holy Water of Universe-nya itu. Nah yang ini guys. Itu pun kebanyakan ya. Nih kalian liat ada 10. Jadi gak aku pake-pake guys. Waduh. Eh sudahlah. Belum dapet karakter yang cocok untuk di-blast guys. Ya. Rater-rater karakter yang udah aku bless itu yang punya fight core doang. Kalau belum punya fight core tuh. Rada malas aku nge-blastnya guys. Ya. Pokoknya kayak gitulah. Oke lah guys. Mungkin segini aja videonya untuk game Exos Heroes. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Ya biasa ya. Dan jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di end video ya guys ya. Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semua nya. Bye bye.